Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim, silahkan. Baik, terima kasih Cynthia. Setelah tujuh jenazah ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat, diduga pelaku tawuran yang melompat karena takut ada patroli polisi. Kapolda Metro Jai Irjen Karyoto ikut menyisir lokasi kejadian. Kapolda Metro Jai Irjen Karyoto bersama propam Polda Metro Jaya mendatangi lokasi yang diduga sebagai titik kumpul korban bersama temannya saat akan tawuran. Polda Metro Jaya Irjen Karyoto bilang dari penyelidikan awal diketahui korban melompat pada Sabtu pukul 3 pagi ketika mengetahui patroli polisi melewati lokasi dan menegur korban. Polisian akan berkoordinasi dengan kompul nas serta transparans dalam penyelidikan dan jika ditemukan adanya pelanggaran ataupun kekerasan. Mereka mencegurkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegurnya sejauh mana ini yang kami dalami oleh propam kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana karena begini yang rekan-rekan pahami kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum bodang itu cukup serius. untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari propama beskori juga kami akan libatkan dan kompul nas kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa ya biasa kami akan meningkat tanggung jawabannya. 7 jenazah laki-laki itu dievakuasi tim SAR BPB di Bekasi menurut petugas SAR dari kondisi jenazah sudah dalam pembusukan evakuasi mengerahkan perahu karet lantaran 1 jenazah berada terpisah dan berada di air yang cukup dalam jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit Polri Kramat Jati usai penemuan 7 jenazah petugas dan warga masih menyisir sekitar Kali Bekasi untuk memastikan tidak ada korban lain 6 korban itu jaraknya agak berdekatan nah yang 1 korban ini jaraknya agak lumayan jauh karena tadi rekan-rekan dari BBD Kota Bekasi dan unit siaga SAR Bekasi itu evakuasi menggunakan diperbut perahu karet pihak keluarga salah satu dari tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi mendatangi rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur pihak keluarga memastikan satu jenazah Muhammad Rizky usia 29 tahun yang dibawa ke rumah sakit Polri merupakan keluarganya ini berarti sudah katanya suruh apa ada data yang harus diserahkan atau apa KTP aja tapi dicocokkan sama dengan korban ya tujuh jenazah ditemukan di Kali Bekasi Jati Asih dekat perumahan Pondok Gede Permai Bekasi Jawa Barat Minggu Pagi menurut kesaksian warga selain tujuh korban meninggal satu orang korban berhasil selamat karena tidak bisa berenang saya Alhamdulillah menyelamatkan satu orang pemuda yang terdampar di pinggir sungai itu sekitar setengah empatan setengah empat setengah empat itu saya evakuasi hampir setengah jam untuk sampai sadar Alhamdulillah sebelum subuh itu dia sudah sadar yang jelas saya mengamankan yang ibadah anak ini yang gak bisa berenang tim BBBD dan tim Polres Metro Bekasi langsung melakukan pencarian dan penyisiran di Kali Bekasi memastikan ada tidaknya korban di Kali Bekasi sementara satu korban selamat langsung diamankan di Polsek Bekasi Timur jenis kelaminya mas? itu jenis kelaminya rata-rata ada satu korban yang berhasil ditangkap oleh TKP di lokasi penemuan tujuh jenazah selesai dilakukan seluruh jenazah telah dikirim ke RS Polri Keramajati untuk diidentifikasi terkait dugaan tawuran tim Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan dari keterangan saksi tim kepolisian saat ini terus menyelidiki temuan tujuh jenazah di Kali Bekasi Polda Metro Jaya akan menurunkan propam dan akan terbuka terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim kepolisian saat menegur Razia Tawuran tim Liputan Kompas TV Bekasi, Jawa Barat untuk membahas soal penyebab kematian tujuh jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat saudara kami sudah terhubung dengan Ibu Yanti salah satu keluarga korban dan juga kriminolog Universitas Indonesia Hanifa Hasna Selamat sore Bu Yanti Bahani Selamat sore Mas Ibrahim Baik Bu Yanti boleh diceritakan kapan pertama kali Ibu mendapatkan kabar jika korban meninggal dunia Bu Tadi pagi Pak kita pagi 7 pagi Itu langsung dari polisi Bu Yanti Dari IG Pak kita Oh dari Instagram Itu terakhir kali korban izin keluarga pergi kemana Bu dan kapan Bu Perginya main Pak biasa malam Sabtu ya kita jam 9 malam Itu dikabari keluarga mainnya kemana dengan siapa saja malam Sabtu itu Bu Perginya sama saudaranya sama temen sekolah Biasanya kan mainnya deket-deket di warkop atau kemana gitu Jadi kalau sepanjang hari Sabtu korban belum ada kabar ke keluarga Bu Nggak ada Nggak ada sama sekali kita cari-cari ke temen sekolah Nggak ada Itu keluarga juga sempat mencari Iya Pak Kalau sampai sekarang sudah ada penjelasan dari polisi tidak Bu Nggak Kita lagi nunggu hasil otopsi ya Pak Oh ke rumah sakit Polri Iya Pak Tapi kalau misalkan dari polisi ada yang menjelaskan korban ditemukan di mana kondisinya seperti apa itu ada yang memberitahu polisi Bu Ada ya dari Polsek Rakalung Bu Apa yang disampaikan dari Polsek Bu Ya ngasih ngasih nunjuk foto-foto aja Oh hanya ditunjukkan foto-foto korban Iya Kalau ponsel korban ditemukan Bu Kita belum melihat Pak belum ada info ke kita nih ponselnya Kalau identifikasi bagaimana saat ini keluarga sudah ada yang di rumah sakit Polri yang stand-by atau bagaimana Bu Yanti Stand-by Pak saya suami saya sama Bapak Stand-by keluarga menunggu proses identifikasi dan juga penjelasan dari polisi yang lebih lengkap Mbak Hany Mbak Hany ini tadi Kak Polda ikut menyusuri akan juga melibatkan Propam tapi sebelum ke soal Propam Polda sempat menjelaskan soal ini ada patroli takut bagaimana untuk pembuktian soal ini Mbak Hany Ya baik sebetulnya ini memang sudah kasus yang dari tahun ke tahun dari bulan ke bulan ya dimanapun berada di kota manapun selalu ada ini membuat miris sebelumnya saya ucapkan ikut berbelah sungkawa kepada Ibu Yanti atas berpulangnya putra terkasihnya semoga amal ibadahnya diterima khususnya Allah subhanahu wa ta'ala ini sungguh yang sangat menghancurkan jiwa orang tua ya mas ya selama ini kita gak tahu sebetulnya terjadi seperti apa kan ini baru hari ini kan jadi kita belum terang beneran sebetulnya seperti apa kejadian yang sebenarnya apakah anak-anak ini jatuhnya ke sungai itu diceburkan atau menceburkan diri ini belum terang jadi kita masih membutuhkan saksi dan bukti untuk menentukan sebetulnya apa yang terjadi tapi kalau misalkan patroli takut kalau kita biasanya melihat patroli kan ada persuasif ya Mbak Hani tidak serta-merta ada penekanan atau tekanan kalau melihat ini ada yang jangka tidak menurut Anda Mbak Hani jadi sebetulnya gini kalau anak-anak itu kan mereka memiliki keberanian ketika mereka berkelompok makanya ada crowd policing yaitu pemolisian untuk orang-orang yang sedang berkelompok begitu ya nah kita gak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa tapi bahwa ketika kepolisian itu berusaha membubarkan itu adalah sudah menjadi tugas penegak hukum dan yang diharapkan oleh masyarakat adalah sebetulnya keterlibatan masyarakat itu ketika melihat anak-anak yang berkumpul atau berkelompok dengan beberapa kelompok lain untuk melakukan aksi itu selain itu ada polisi cyber yang sebetulnya seharusnya sudah mengetahui malam itu akan ada kejadian tawuran nah ini yang harus kita ketahui jadi kita harus tetap mengumpulkan saksi dan bukti untuk membuat kasus ini menjadi terang beneran oke kita akan simak terlebih dahulu keterangan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait dengan penyebab kematian tujuh jenazah di Kali Bekasi Jawa Barat kita simak bersama nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa ya kalau misalnya ada pemukulan ada ini ya kami akan mendalam akan lebih tonung ini tapi propam sudah saya hadirkan dari sejak awal dan saya juga minta nanti propam dari MAPES juga suruh-suruh untuk mengawasi kami apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar ya saya katakan kalau memang ada kelalean ya pihak-pihak tertentu agar kami kita ketahui Bahani forensik kebatkan propam juga kalau misalkan Anda melihat dari penjelasan polisi ada yang disampaikan tidak ciri-ciri kekerasan sebelum korban meninggal Bahani ya jadi memang ketika sudah ditemukan jenazahnya harus diperiksa dengan seksama terutama apakah ada seperti yang disampaikan yang tadi itu apakah ada luka-luka yang disebabkan oleh benda tajam akibat pemukulan atau akibat benturan di sungai itu sendiri sehingga ini menjadi terang kan kelihatan apakah lukanya itu sama di bagian tempat yang sama yang biasanya dilakukan pemukulan oleh sesama manusia ataukah memang di bagian-bagian yang mungkin memang kepentok atau terbentur benda-benda yang ada di situ nah ketika ini ada upaya untuk menegakkan dari kompulans ini ini menjadi sesuatu yang sangat membuat masyarakat menjadi sangat-sangat sangat berharap kepada kepolisian karena selama ini sejauh ini dan akhir-akhir ini masyarakat sudah sangat-sangat tidak percaya lagi dengan polisi dengan seringnya terjadi kesalah tangkap atau kesalahan dalam penanganan kasus-kasus ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengembirakan bila ada keterlibatan dalam pemeriksaan terhadap anggota kepolisian itu sendiri oke Bu Yanti kalau boleh tahu maaf keluarga ibu korban ini usianya berapa bu 16 tahun 16 tahun iya sudah sering memang sering berkumpul dengan enam korban lain yang ditemukan meninggal dunia ini bu gak pernah pak ini kan dia dia diajak sama temannya oh diajak teman-temannya betul bu terakhir kali korban mengenakan pakaian atau jaket warna hitam bu ketika ditemukan atau sebelum kejadian bu warna biru ibu ketika ketika mendapatkan informasi korban melalui instagram ibu ngobrol juga tidak bu dengan keluarga korban yang lainnya bu yang ngajak dia selamat ada di Polsek Rawalung bu oh jadi jadi ada yang selamat itu keluarganya sudah ngobrol juga dengan keluarga ibu soal ini bu kita juga baru tahu tadi pagi pak kalau yang selamat itu ada di Polsek Rawalung bu oh sudah ada di Polsek kalau penemuan penemuan ada korban yang selamat ini seperti apa ceritanya bu dari yang korban selamat bu itu dari mulut mulut aja ya si yang ini ketemu di Polsek Rawalung bu nah kita inisiatif saya lari ke Polsek Basar Kebang Rawalung ibu jati asis ternyata kita ditemukan dengan ciri-ciri yang ada ya yang sama udah meninggal gitu diceritain tidak bu ketika Sabtu pagi itu kejadiannya seperti apa bu belum pak kita belum ada cerita-cerita belum ada cerita-cerita ibu tadi ditunjukkan juga foto fotonya sudah lihat ibu foto korban keluarga ibu sudah kondisinya bagaimana apakah ada yang luka atau bagaimana bu ketika ditunjukkan bu gak ada yang luka cuman biru-biru bengkak itu ya ada luka biru-biru bukan luka biru emang udah bengkak kali ya jadi udah pada bengkak gitu oh setelah berarti setelah ditemukan ada bengkak-bengkak seperti itu ya emang ketika ditemukan dikali itu bu ya iya ibu ada imbauan dari polisi tidak bu soal ini bu halo bu yanti ya halo ada imbauan dari polisi soal ini bu apa yang disiap belum ada belum oke bahani kalau misalkan ini ada lokasi ditemukan di kali bekasi kemudian juga kalau misalkan kita mendapatkan informasi dari BPBD bekasi sebetulnya kali masih surut bagaimana soal penjelasan ini ini kemudian apa peristiwa yang terjadi bahani kita kembalikan lagi ya bahwa ini kan belum terang beneran bahwa kita bisa masih bisa mencari CCTV untuk melihat kejadian yang sebenarnya selain kita mengumpulkan para saksi orang-orang yang berada di situ nah yang kita ketahui dari ibu Yanti pun teman-temannya pun belum memberikan informasi yang jelas gitu ya tapi yang harus kita ketahui adalah ketujuh korban ini menceburkan diri untuk menyelamatkan diri atau diceburkan ini saja atau diceburkan itu dalam kondisi seperti apa dalam kondisi dia masih sadar atau dalam kondisi yang sudah tidak sadar karena terjadi pemukulan atau yang lain-lain tadi itu karena bagaimanapun juga mungkin tugas polisi untuk menertibkan untuk melumpuhkan mereka dengan melakukan pemukulan yang ini sudah jelas menyelahi aturan dari SOP dalam penangkapan tawuran tersebut ini peristiwa tawuran juga kita belum mendapatkan info jelas sudah terjadi atau belum ini yang perlu diungkap juga bahannya ya betul sekali sebetulnya yang harus kita soroti adalah anak-anak ini kenapa bisa lolos dari pengawasan gitu ya kita bukan kita tidak mau menyalahkan siapapun gitu ya bahwa remaja ini kan dari usia yang sangat labil kadang ada yang memang mereka sedang bermasalah dengan satu kelompok tapi ada beberapa anak yang mereka itu melakukan konformitas ikut-ikutan ini kan yang membuat ini menjadi sesuatu yang sangat besar gitu ya terjadi terus-menerus ada lagi yang karena peer pressure ketika dia tidak mau mengikuti teman-temannya mereka tidak akan dilibatkan dari pertemanan itu ini membutuhkan upaya preventif sehingga tidak akan terjadi lagi kalau secara satu sendiri ini belum terang-beneran karena masih dalam proses penyidikan masih menunggu proses investigasi terima kasih Mbak Hani Fahasna Kriminal Universitas Indonesia telah berbagi pandangan di program Kekos Petang dan Bu Yanti kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban semoga ada informasi lebih lanjut dari polisi soal ini Bu terima kasih Bu Yanti Bahani untuk waktunya di Kekos Petang hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.